Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar yang hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahuakbar Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim Semoga anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat walafiat Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Ustazah ingin cek semangatnya terlebih dahulu Tepuk semangat Huhu Haha Huhu Haha Allahuakbar Ustazah harap anak-anak tetap semangat ya belajarnya Walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini Dan kita harus belajar terpisahkan jarak dan waktu Karena kita harus belajar secara PJJ Jadi Ustazah harap anak-anak Walaupun belajar dari rumah harus tetap semangat ya belajarnya Hari ini kita akan belajar matematika Materi pertama yang akan kita pelajari di kelas 2 ini adalah Bilangan caca sampai 999 Bilangan caca ini sebelumnya telah kita pelajari juga ya nak di kelas 1 Tapi yang membedakannya Bilangan caca di kelas 2 ini bilangannya sampai 999 Sedangkan di kelas 1 hanya sampai dengan 99 Oke Kita mulai saja Sup materi yang harus anak-anak kuasai dan anak-anak pahami Ada 4 Yang pertama adalah membilang banyak benda dengan kubus satuan Yang kedua adalah nilai tempat bilangan Yang ketiga nama dan lambang bilangan Yang keempat membandingkan dan mengurutkan bilangan Untuk membandingkan dan mengurutkan bilangan Ini akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya ya Jadi untuk hari ini kita fokus untuk belajar Membilang banyak benda Nilai tempat bilangan dan nama dan lambang bilangan Sub materi yang pertama yang akan kita pelajari adalah Membilang banyak benda Banyak benda lebih dari 10 lebih mudah dihitung dengan cara dikelompokkan Jadi seperti ini anak-anak maksudnya Ustazah contohkan pakai cerita ya Anak-anak kelas 2 sedang melaksanakan kegiatan kerja bakti membersihkan perpustakaan Di dalam perpustakaan anak-anak diminta untuk mengelompokkan dan menyusun buku Berdasarkan nama dan kelasnya Lalu dihitung berapa banyak buku tersebut Karena bukunya terlalu banyak Anak-anak bisa menerapkan contoh seperti ini Misalnya Anak-anak disuruh mengelompokkan buku matematika paket kelas 2 Agar anak-anak lebih mudah Anak-anak bisa membuat satu kelompok atau satu tumpukan Yang berisi setiap tumpukannya itu adalah 10 buku 10 buku untuk tumpukan pertama Tumpukan kedua 10 buku Tumpukan ketiga 10 buku Sama banyak Nah kalau sudah jadi Nanti anak-anak dapat menghitungnya dengan lebih mudah Kita langsung aja ya ke contoh soalnya Perhatikan contoh berikut Diketahui satu tumpukan buku sebanyak 10 buku Berapakah banyak buku di bawah ini? Ini di garis bawah ya anak Diketahui satu tumpukan buku sebanyak 10 buku Ini ustazya tampilkan gambarnya Ini ada beberapa tumpukan buku Setiap tumpukan ini banyaknya ada 10 buku Nah coba kita hitung bareng-bareng ya Kira-kira ada berapa ya tumpukan buku ini? Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Dan Tujuh Ternyata ada 7 tumpukan buku Kalau setiap tumpukan yang tadi diketahui sebanyak 10 buku Kalau ada 7 tumpukan buku ada berapa? Banyak ya bukunya Ya berarti kita hitung menggunakan kelipatan 10 ya 10 20 30 40 50 60 70 Berarti Berarti banyak buku ada 70 buku Nah ternyata sebuah bilangan dapat juga digambarkan dalam kubus satuan Masih ingat kubus itu bentuknya seperti apa? Ya kubus itu bentuknya seperti ini ya anak Kubus ini merupakan bangun ruang Masih ingat kan? Nah ini adalah satu kubus satuan Kenapa Ustai jadi bilangnya satu kubus satuan? Karena dia tidak digabung atau tidak ditumpuk dan nilainya hanya satu Lalu Gambar selanjutnya Ini adalah gambar 10 kubus satuan yang digabung Awalnya mereka terpisah-pisah Lalu digabung akan seperti ini Ini nilainya 10 kubus satuan Jadi 10 kubus satuan digabung menjadi satu puluhan Nah Jadi kubus yang ini yang sudah digabung ini namanya satu kubus puluhan Satu kubus puluhan ini terdiri dari 10 kubus satuan Lalu Nah ini Yang selanjutnya yang ketiga Ini adalah kumpulan dari beberapa kubus puluhan ya Tadi kan Ustai bilang yang gambarnya seperti ini namanya kubus puluhan Tetapi ini kubus puluhannya ini terdiri dari beberapa banyak kelompok Nah ini kelompok 1 Ini 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ada 10 kelompok Tapi setiap kelompoknya itu berisi 10 ya 10 kubus Jadi ada berapa Jadi 10 kubus puluhan digabung menjadi satu ratusan Kenapa seperti itu Ustaija? Ya Ya Karena 1 kubus puluhan ini nilainya 10 Dan banyak kubus puluhan yang lumpuk ini ada 10 Jadi 10 kubus puluhan digabung menjadi satu ratusan Gambarnya seperti ini ya Oke Anak-anak Ustaijanya ingin mengingatkan Kadang ada soal-soal yang mengecoh ya Jadi Kadang perlu juga anak-anak untuk menghitung ya Tapi cara menghitungnya adalah Seperti ini Anak-anak hitung dulu Kira-kira Satu tumpukan ini nilainya berapa? Takut Jadi khawatir kan Itu nilainya tidak 10 Ya Lalu Anak-anak hitung Banyak tumpukannya ada berapa? Nah Yang hijau ini Banyak tumpukannya ada berapa? Baru kalian hitung secara berkelipatan ya Oke Nah Agar lebih mudah Kita langsung aja ke contoh soal ya Disini Ada Contoh soal Untuk menghitung berapa banyak kubus satuan Disini Ustaijanya sudah tampilkan gambarnya Soalnya adalah Berapakah banyak kubus satuan di samping? Nah Kira-kira Anak-anak sudah bisa belum mengerjakannya? Oke Agar lebih paham Kita kerjakan bersama-sama ya Jadi Pertama kali untuk mengerjakan soal seperti ini Adalah Anak-anak pisahkan terlebih dahulu Mana sih yang kubus ratusan? Mana yang kubus puluhan? Dan kubus satuan Dan kubus satuan Seperti ini Nah Ini Sudah dipisahkan Kubus satuan Kubus ratusan Kubus puluhan Dan kubus satuan Ini Kubus ratusan Ada Berapa? Ada Dua Satu Dua Ada Dua Kalau Kalau Satu kubus ratusan Nilainya Seratus Kalau ada dua Berarti nilainya Dua Ratus Nah Ini Namanya kubus puluhan Ya Ingat ya Gambarnya seperti ini Namanya kubus puluhan Satu kubus puluhan ini Nilainya ada sepuluh Coba dihitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Ada sepuluh Ya Kalau satu tumpukan ini Nilainya sepuluh Berapa banyak ya Untuk tumpukan ini Ini ada berapa tumpukan ya Satu Dua Tiga Empat Ada empat tumpukan Kalau satu tumpukan nilainya Sepuluh Jadi Empat tumpukan nilainya Empat Puluh Lalu Ini Kubus satuan Karena dia tidak ditumpuk ya Jadi nilainya Masing-masing kubus itu satu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ada enam kubus satuan Nah Seperti ini Jadi Dua ratus Untuk kubus ratusan Ditambah Empat puluh Untuk kubus puluhan Ditambah Enam Untuk kubus satuan Sama dengan Dua ratus Empat puluh Enam Ya Sampai sini mesti mudah ya Kalian tinggal memasukkan saja Angkanya Nah Jadi Hasilnya adalah Berapa banyak kubus satuan Disamping adalah Dua ratus Empat puluh enam Kubus satuan Nah Banyak kubus satuan ada Dua ratus empat puluh enam Dua ratus empat puluh enam Dibaca Dua ratus empat puluh enam Nah Nah Ini cara membacanya Akan ustazah ajarkan Jadi Cara membacanya ini Kalau kalian memiliki kesulitan Dalam membacanya Kalian bisa disusun dulu Seperti ini Dengan cara Disusun Panjang Ya Susun panjang Jadi Dua ratus empat puluh enam Sama dengan Dua ratus Tambah Empat puluh Tambah enam Seperti ini Dua ratus Tambah empat puluh Tambah enam Kalian tinggal masukin Tinggal kalian tulis aja Ya Dua ratus Tapi tambahnya dihilangin Dua ratus Tambahnya dihilangin Empat puluh Tambahnya dihilangin Enam Jadi Dua ratus empat puluh enam Nah Untuk sub materi selanjutnya Adalah Nilai tempat bilangan Ini juga sudah kita pelajari ya Nah Langsung aja ya Contoh soalnya Perhatikan Contoh berikut Bilangan Dua ratus empat puluh enam Terdiri dari Tiga Angka Setiap angka Menempati Tempat yang Berbeda Dan memiliki Nilai yang Berbeda Nah Bilangan Dua ratus empat puluh enam Terdiri dari tiga angka Ya Terdiri dari tiga angka Ada angka Dua Empat Dan enam Sudah ditampilkan Dua Empat dan enam Kalau kita ingin menentukan nilai tempat bilangan Kita tentukan dulu dari nilai yang paling rendah Atau kita tentukannya dari Angka yang paling kanan Ya Angka yang paling kanan Urutannya Jangan lupa Satuan Puluhan Dan ratusan Satuan Disini Angka enam ini menempati tempat Satuan Nilainya enam Ya Satuan nilainya enam Lalu Angka empat Menempati tempat Puluhan Nilainya Empat puluh Angka dua Menempati tempat Tempat Ratusan Nilainya Dua Ratus Sampai sini bisa ya Anak-anak ya Nah Bisa kita gunakan dengan cara Bentuk panjang Bentuk panjang Bentuk panjang dari bilangan Ya Ini 246 Bentuk panjangnya seperti ini ya Masih ingat kan Sama dengan Dua ratusan Ditambah Empat puluhan Ditambah 6 Satuan Angkanya dimasukin Ditambah ya Tempatnya Nilai tempatnya Ya Ini Angkanya dimasukin Ditambah Nilai Tempatnya Begitu juga ini Angka enam Diikuti Nilai tempatnya Lalu Sama dengan Dua ratusan Nilainya Dua ratus Empat ratusan Empat ratusan Empat puluhan Dan enam satuan Nilainya enam Jadi Dua ratus ditambah empat puluh Tambah enam Nah Yang seperti ini Ini adalah Bentuk panjang dari Suatu Bilangan 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 246 Dibaca 246 Ya Bilangan 246 Dibaca 246 Tolong diperhatikan ya Anak-anak ya Cara membacanya Jangan 246 Tapi 246 Ratus puluhannya Gak boleh ketinggalan ya Karena Setiap bilangan ini Memiliki Tempat yang Berbeda Beda Dan Yang selanjutnya Adalah Nama Nama Lambang Bilangan Nah Jadi Anak-anak harus bisa Membedakan ya Mana yang termasuk nama Bilangan Dan lambang Bilangan Lambang Bilangan adalah Lambang dari suatu Bilangan Atau Biasa kita dengar Atau Biasa kita kenal Itu dengan Angka Angkanya Atau nomornya Itu disebut Lambang Bilangan Sedangkan Untuk nama Bilangan Adalah Sebutan Suatu Angka Ini maksudnya Itu adalah Ejaannya Hurufnya Contoh Misalnya Angka Satu Angka Satu itu Merupakan Lambang Bilangan Sedangkan Untuk tulisan Huruf Satu Itu Merupakan Nama Bilangan Oke Ini ada contohnya Perhatikan Contoh berikut Ini Ini merupakan Contoh Lambang Bilangan Dan yang ini Contoh Nama Bilangan Ada Angka 246 Ini Lambang Bilangan Dibacanya 246 Lalu Ada juga Contoh Angka 2 2 1 9 Dibaca 2 19 Salah ya anak Kalau misalnya Nama Bilangan itu dibacanya 2 1 9 Oke Lanjut Dengdengdeng Ada Latihan Soal Kerjakan Di Buku Tulis Tematik 3 Matematika Jangan lupa ya Diberi Tanggal Nomor 1 Bilangan 2 2 3 Dibaca Nomor 2 Bentuk Panjang Dari 1 9 7 Adalah Nomor 3 Nilai Angka 3 Pada Bilangan 309 Adalah Yang Keempat Pada Bilangan 162 Angka 2 Menempati Nilai Tempat Nomor 5 Berapakah Banyak Kubus Satuan Di bawah Ini Ada Gambarnya Dihitung Baik-baik Ingat Yang Satu Yang Banyak Ini Kubus Satuan Yang Disusun Kebawah Nilai Kubus Satuan Oke Ustajah Tutup Video Jadi Nanti Kalian Mengerjakan Pause Di bagian Latihan Soal Agar Video Durasinya Tidak Terlalu Panjang Oke Sekian Pelajaran Hari Kurang lebihnya Mohon Maaf Kalau Ada yang Ingin Ditanyakan Boleh Langsung Hubungi Personal chat Ke gurunya Masing-masing Ya Kalau ada kritik dan saran Tolong disampaikan Jangan Bosan-bosen Untuk puter Video Ustajah Thank you Students See you next week Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh